And forever blowing bubbles in Yuhuuu Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Aboyat Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Ballet Train Film ini dirilis pada tahun 2022 yang lalu Dan memiliki skor 7,3 dari 10 poin menurut situs IMDB Film hasil karya sutradara David Lecini Menceritakan tentang 5 pembunuh bayaran beraksi di atas kereta peluru yang sangat cepat Untuk membunuh bos Rusia yang telah mengambil alih Yakuza Film keren ini dibintangi oleh Brad Pitt Zoe King Michael Shannon Dan rekan-rekan yang lainnya Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Ballet Train Film dibuka dengan seorang ayah yang bernama Yuichi Kimura Yang sedang menemani Wataru Anak lelakinya yang sedang koma karena didorong dari atas atap gedung Yuichi kemudian melirik televisi yang menampilkan berita mengenai ular berbisa yang telah dicuri Wajahnya kemudian berubah menjadi marah Kemudian muncul The Elder, pria berambut panjang yang ternyata merupakan orang tua Yuichi Alias kakek dari Wataru The Elder menanyakan kondisi Wataru Dan mempertanyakan dimana keberadaan Yuichi saat Wataru mengalami kecelakaan Dia juga menekankan bahwa seorang ayah seharusnya dapat melindungi anaknya Perkataan tersebut membuat Yuichi meninggalamkan kepalanya kebak mandi Mengambil pistol dan tentu saja bertekad mencari siapa yang sudah mencelakai Wataru Berpindah ke Tokyo, seorang pembunuh bayaran yang bernama Ladybug sedang berjalan sambil menelpon Dimana lewat sambungan telepon itu, Maria Bethel menyebut bahwa nama Ladybug berarti kemujuran Sebutan itu diberikan lantaran Ladybug jauh dari kesialan Namun nyatanya Ladybug bahkan nyaris tertabrak mobil karena sibuk menelpon Ladybug mengatakan bahwa kesialannya alamiah Lantaran selalu ada orang mati padahal dia tidak bermaksud membunuhnya Ladybug kemudian bercerita bahwa dia cukup menyukai lingkungan dan orang-orang di negara tersebut Kecuali seorang pria yang tidak sengaja menabraknya dari arah berlawanan Sehingga membuat kunci dan tiket milik Ladybug terjatuh tanpa dia sadari Ternyata pria yang menabrak Ladybug tersebut adalah Yuichi Maria kemudian menjelaskan bahwa tugas Ladybug kali ini adalah Untuk menggantikan pembunuh bayaran lain bernama Carver Tugasnya cukup mudah, Ladybug hanya perlu melakukan perjalanan dari Tokyo ke Kyoto menggunakan kereta Dan mengambil koper berisi 10 juta dolar yang sudah diberi tanda stiker kereta berwarna biru Ketika Ladybug sudah tiba di depan sebuah loker Dia pun menyadari bahwa kuncinya telah hilang Namun tanpa kunci tersebut Dia berhasil membuka loker itu yang ternyata berisi petasan Pistol, serbuk tidur, jam tangan, serta berbagai barang lainnya Dari sekian banyak benda, Ladybug hanya membawa botol kecil berisi serbuk tidur Beberapa saat kemudian, kereta pun datang dan Ladybug masuk ke salah satu gerbongnya Di sisi lain, Yuichi juga naik kereta yang sama walau entah gerbong bagian mana Di dalam kereta itu, terdapat juga dua pembunuh bayaran lain bernama Lemon dan Tangerine Yang ditugaskan oleh bos mafia bernama The White Dead Untuk memastikan putranya dan koper berisi uang tersebut aman hingga Kyoto Petugas kereta kemudian meminta Ladybug menyerahkan tiketnya Namun dia baru saja menyadari bahwa tiketnya ikut terjatuh bersama kunci loker Dan hanya menyisakan struk pembayaran tiket Oleh karena itu, Ladybug hanya diperbolehkan naik kereta hingga stasiun berikutnya Sementara di gerbong lain, Yuichi terlihat mendekati kursi B4 di gerbong kelas 1 Yang diakini merupakan tempat duduk yang menjelakai Wataru Setelah menudungkan pistol, Yuichi kemudian meminta maaf karena ternyata orang yang duduk di sana adalah seorang perempuan Namun tanpa dia sadari, orang itu adalah pembunuh bayaran yang bernama The Prince Yang sedang menyamar menjadi perempuan berpakaian serba pink Ketika Yuichi lengah, The Prince langsung melumpuhkannya Kembali ke tempat Lemon dan Tangerine yang mendekati putra The White Dead Mereka berdua kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka berdua adalah orang suruhan ayahnya Tangerine dan Lemon lalu berdebat tentang jumlah orang yang telah mereka bunuh selama misi ini Sedangkan Ladybug yang telah berhasil menemukan koper tersebut Membawanya menjauh dari gerbong tempat Lemon dan Tangerine berada Lemon kemudian mengikat tangan putra The White Dead dan pergi memeriksa koper Sementara itu, Tangerine menerima telpon bahwa di stasiun berikutnya Mereka harus memperlihatkan kepada orang suruhan The White Dead Bahwa sang putra ataupun koper tersebut dalam kondisi aman Pada saat inilah, mereka berdua baru menyadari jika koper itu sudah hilang Saat tiba di pemberhentian berikutnya Ladybug yang berhasil membawa koper itu bersiap pendak turun dari kereta Namun kemunculan The Wolf yang langsung melakukan serangan Membuat Ladybug kembali masuk ke dalam gerbong The Wolf sendiri merupakan pembunuh bayaran di bawah pimpinan Elsa Guaro The Wolf memiliki dendam pribadi kepada Ladybug yang sedang menyamar menjadi pelayan Dimana Ladybug pernah meracuni semua orang yang disayanginya saat pesta pernikahannya Oleh karena itu, The Wolf mendatangi kereta tersebut untuk membalas perbuatan Ladybug Mereka pun terlibat perkelahian sengit Dan sayangnya, The Wolf harus mati karena pisau yang dilemparnya sendiri Ladybug kemudian menyembunyikan koper tersebut dan membenarkan posisi mayat The Wolf Dia merasa heran mengapa The Wolf ingin membunuhnya Padahal dia tidak membunuh siapapun di pesta itu Di tempat lain, The Prince mengajak Yuichi untuk bekerjasama membunuh The White Death The Prince mengaku sengaja mendorong Wataru dari atap gedung Agar Yuichi datang ke kereta tersebut dan menemuinya Yuichi jelas menolak ajakan tersebut Namun The Prince mengancam akan membunuh Wataru Karena ternyata dia telah menyiapkan pembunuh bayaran untuk standby di rumah sakit Sehingga Yuichi pun setuju untuk bersama-sama membunuh The White Death Di sisi lain, Tanjerin dan Lemon terlibat sedikit perdebatan Lemon berpendapat bahwa tanpa koper tersebut, posisi mereka akan baik-baik saja Karena keselamatan sang putra lebih penting bagi The White Death Tanjerin kemudian menceritakan siapa sebenarnya The White Death itu Barulah diketahui jika The White Death merupakan mantan KGB Alias Mafia Rusia yang diasingkan Dia kemudian bergabung dengan Minigishi yang memimpin underground Jepang Hanya dalam waktu singkat, The White Death berhasil menjadi penasihat terdekat Minigishi Namun The White Death menusuk Minigishi dari belakang Dan mengambil alih posisi Minigishi Diceritakan pula, jika The White Death telah kehilangan istrinya akibat kecelakaan mobil Dan memiliki dendam pribadi kepada orang yang telah menabrak mobil istrinya Tanjerin ingin Lemon tidak menyepilihkan The White Death Saat kembali ke tempat duduk, Tanjerin dan Lemon terkejut Saat mengetahui bahwa sang putra The White Death telah terbunuh dengan mata mengeluarkan darah Lemon berpendapat, jika pembunuhnya pastilah orang yang mencuri koper Tanjerin mulai kesal karena orang suruhan The White Death tidak berhenti meneleponnya Dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana Mereka akhirnya berbagi tugas Lemon menjaga sang putra, sementara Tanjerin bertugas mencari koper Ladybug yang melihat keberadaan Lemon pun memutuskan untuk menyembunyikan kopernya di dapur Ladybug kemudian terlibat pembicaraan dengan Lemon Dimana mereka pernah bertemu pada misi sebelumnya Saat itu, Ladybug mendapatkan dua tembakan dari Lemon yang membuatnya harus cuti dan menemui para ahli Namun pembicaraan itu kemudian berujung perkelahian dan membuat Lemon tidak sadarkan diri Untuk mengantisipasi, Ladybug kemudian mencampur serbuk tidur ke dalam botol minuman Lemon Sehingga ketika dia sadar dari pingsannya nanti, dia akan meminum minuman tersebut lalu pingsan lagi Sementara itu di gerbong lain, Tanjerin tidak sengaja bertemu dengan The Prince dan Yuichi Tanjerin menanyakan kepada mereka apakah melihat orang yang membawa koper atau tidak The Prince kemudian menunjukkan arah Namun kemudian, The Prince dan Yuichi menemukan dimana koper tersebut disembunyikan Dan menggantinya dengan ular di bom selang Tanjerin yang mencari Ladybug pun menyusuri gerbong demi gerbong Dan menemukan laki-laki dengan pakaian serupa dengan Ladybug Akan tetapi, yang tidak diketahuinya adalah Ladybug telah menukar pakaiannya dengan penumpang lain Sehingga ketika Tanjerin sibuk menginterogasi penumpang tersebut Ladybug segera melirikan diri dan menyalakan petasan Saat tiba di pemberhentian berikutnya, Tanjerin turun dan menemui orang-orang suruhan Dewai Death Dia melapor bahwa baik koper maupun sang putra dalam keadaan aman Untuk lebih meyakinkan, Tanjerin menunjukkan dimana sang putra duduk Tampak dari jendela, sang putra yang memakai kacamata berbentuk kartun melambah-lambahkan tangannya Ternyata itu ular lemon yang menggerakkan tangan sang putra dari belakang Karena berhasil meyakinkan orang suruhan Dewai Death Tanjerin pun kembali masuk ke dalam kereta The Prince yang berhasil menemukan koper tersebut Memasang semacam peledak seperti yang dia pasang pada pistol Yuichi Dia melakukan hal tersebut sebagai rencana B Jika pistol Yuichi gagal membunuh Dewai Death Sementara di lain gerbong, Ladybug baru menyadari bahwa koper yang disembunyikannya tidak ada Sehingga dia tidak bisa turun di pemberhentian tersebut Begitu melihat ular yang muncul dari tempat itu Ladybug kemudian teringat peristiwa keracunan di pesta pernikahan The Wolf Diketahui, racun tersebut berasal dari ular yang sama Racun merupakan ciri khas pembunuh bayaran yang bernama The Hornet dalam membunuh lawannya Pintu menuju dapur kemudian diketuk dari luar Ladybug lalu membukanya Dan muncullah Tanjerin yang tanpa basa-basi langsung menyerang Ladybug Namun perkelahian harus terhenti sejenak lantaran Pramu Saji datang ke dapur Setelah Pramu Saji itu pergi, keduanya kembali berkelahi Ladybug menendang pintu kereta hingga keduanya terhempas dan menggantung di luar kereta Dengan berbagai upaya, mereka berhasil kembali masuk ke dalam Tanjerin lantas mengambil sumpit dan hendak menusuk mata Ladybug Tiba-tiba teleponnya kembali berbunyi The White Dead ternyata ingin Tanjerin dan Lemon sama-sama turun dari kereta Dan menunjukkan jika kopernya aman Tanjerin kemudian bekerjasama dengan Ladybug untuk mengelabui orang-orang seruhan The White Dead Ladybug akan berpura-pura menjadi Lemon Keduanya lantas turun dari kereta dan Ladybug membawa koper dengan warna yang mirip Ladybug berniat meyakinkan orang-orang seruhan The White Dead tersebut dengan menekan kode koper secara asal Namun koper tersebut langsung terbuka dan menampilkan isinya yang hanya berupa pakaian Sontak, Ladybug dan Tanjerin langsung berlari memasuki kereta dan dikejar orang-orang seruhan The White Dead tersebut Beruntung pintu segera tertutup dan kereta pun kembali melaju Di dalam kereta, keduanya terlibat percakapan Saat tiba di pemberhentian selanjutnya, Ladybug berniat keluar dari kereta Namun Tanjerin menghalanginya karena dia masih membutuhkan seseorang untuk menghentikan posisi Lemon Saat pintu terbuka, Ladybug langsung menendang Tanjerin keluar dari kereta Setelah bersusah payah, Tanjerin akhirnya bisa kembali masuk ke dalam kereta Fokus kembali kepada The Prince dan Yuichi Dimana pada saat itu, Yuichi meminta The Prince untuk mengusir anak buahnya dari rumah sakit Tempat Wataru dirawat Namun di tengah percakapan itu, Lemon datang sambil meminum air mineral dan mendekati keduanya Lemon menanyakan apakah mereka melihat sebuah tas dengan stiker kereta berwarna biru The Prince mengaku tidak melihat koper dengan ciri-ciri tersebut Mendengar jawaban itu, Lemon berniat kembali ke gerbong semula Namun dia tersadar jika dia menyebutkan kata tas Tetapi The Prince mengatakan jika yang dicarinya adalah koper Tanpa menunggu waktu lama, Lemon segera menyiapkan pistol Lemon bertanya siapa di antara mereka yang mencuri koper itu The Prince kemudian mengaku diculik oleh Yuichi Sehingga Lemon pun menembak Yuichi Yuichi yang terkapar kemudian digusur dan dimasukkan ke dalam toilet oleh Lemon dan The Prince Lemon pun terlibat perdebatan kecil dengan The Prince dan hendak menembaknya Namun tiba-tiba, Lemon pingsan akibat reaksi serbuk tidur dalam minumannya Dan The Prince pun menembaki Lemon Di sisi lain, Lady Book kembali ke gerbong di mana mayat The Wolf berada Dia kemudian menemukan kopernya Lalu memeriksa saku The Wolf dan menemukan foto The Hornet Si pembunuh bayaran yang menggunakan racun ular bom selang Ketika Lady Book sedang meneliti fotonya Tiba-tiba muncul pelayan yang tidak lain adalah The Hornet Tanpa basa-basi, The Hornet langsung menyerang Lady Book dan menyuntikkan racun ular bom selang Sebelum racunnya habis, Lady Book segera menyuntikkan sisa racun itu ke tubuh The Hornet The Hornet cepat-cepat mengambil penawar racun yang dimilikinya Namun Lady Book segera merebut dan menyuntikkan penawar itu ke tubuhnya sendiri Alhasil, The Hornet pun meninggal Kembali ke Tanjerin yang berhasil masuk ke dalam kereta Dia kemudian menemukan Lemon dalam keadaan bersimba darah Setelah membenarkan posisi Lemon Tanjerin kembali menerima telepon dari The White Dead Dimana The White Dead sudah mengetahui bahwa Tanjerin berbohong Namun telepon itu terputus saat Tanjerin bertemu dengan The Prince di gerbong berikutnya Lagi-lagi, The Prince yang menyamar sebagai gadis polos bersandiwara sebagai seorang Sandra The Prince mengatakan bahwa seharusnya dia turun di Nagoya Tetapi seorang laki-laki telah membunuh pamannya dan seseorang bernama Lemon Tanjerin berusaha percaya ucapan The Prince Namun dia menemukan stiker DSL di tubuh The Prince Yang mana stiker itu merupakan ciri khas Lemon yang menunjukkan si tukang adu domba Tanjerin yang mengetahui itu berusaha menembak The Prince Tiba-tiba Lady Book datang dan berusaha menghentikan Tanjerin Tanjerin tetap menarik pelatuk pistol dan... Tanjerin pun bersimbah darah lantaran tertembak di bagian leher Setelah itu, Lady Book dan The Prince sepakat untuk turun di stasiun berikutnya Di mana The Elder alias kakeknya Wataru telah menunggu untuk naik ke kereta Namun saat kereta berhenti dan Lady Book turun The Prince justru berpura-pura jika tasnya tersangkut Berapa kalipun Lady Book membujungnya, The Prince tidak mau meninggalkan tasnya Dengan terpaksa, Lady Book kembali naik ke dalam kereta Saat itulah, The Prince berhasil mendapatkan kembali ranselnya Tetapi kereta terlanjur kembali melaju Lady Book pun terpaksa duduk kembali bersama The Prince The Elder kemudian mendekati mereka berdua Lalu mengajak keduanya mengobrol Namun entah bagaimana ceritanya Lady Book digigit ular bom selang yang sebelumnya telah kabur dari dapur Lady Book lalu pergi ke toilet dan sibuk melepaskan diri dari gigitan ular tersebut Sehingga The Prince dan The Elder pun terlibat percakapan mengenai Wataru The Prince mengaku sengaja mendorong Wataru Agar Yuichi mau membantunya membunuh Dewai Dead Namun Yuichi malah terbunuh The Elder kemudian bercerita Jika dia sudah menyuruh pembunuh bayaran Untuk membunuh orang suruhan The Prince di rumah sakit Dan Yuichi belumlah mati The Prince tidak percaya dengan perkataan The Elder Dan hendak mengancam The Elder Namun karena The Elder tanpa bukan lawannya sepadan The Prince kemudian berlari ke gerbong yang lain Lady Book datang kembali ke gerbong dan mengobrol dengan The Elder The Elder kemudian menceritakan Bahwa dulu dia bekerja sebagai bagian kriminalitas Mine Gisi Tetapi semuanya berubah saat Dewai Dead membunuh Mine Gisi Dan hampir semua anak buah beserta keluarganya Rumah The Elder turut dibakar sehingga dia kehilangan istrinya Beruntung saat itu Yuichi berhasil selamat Sejak saat itu The Elder berjanji akan membalas dendamnya kepada Dewai Dead Dulu Dewai Dead memang tidak terjangkau Namun sekarang Dewai Dead akan naik ke dalam kereta tersebut Dan dia bisa membalas dendamnya The Elder dan Lady Book kemudian membangunkan Yuichi dan Lemon Yang ternyata masih hidup Karena mereka menggunakan rompi anti peluru Lemon lalu menyaksikan mayat Tanjerin Dan merasa sangat marah Empat pembunuh bayaran itu kemudian berkumpul dalam satu gerbong Meski Lemon dan Lady Book sempat berselisih Namun akhirnya mereka sepakat untuk balas dendam kepada Dewai Dead Lady Book pun memutuskan untuk mengulur waktu Sementara The Elder berniat membalaskan dendamnya kepada Dewai Dead Beberapa saat kemudian Akhirnya kereta tiba di Kyoto Dewai Dead yang telah menunggu Akhirnya naik ke kereta dan bertemu The Prince Jika biasanya The Prince bertinggal seperti garis polos Kali ini The Prince menghadapinya Melihat kehadiran The Prince Dewai Dead cukup terkejut Lantaran tidak menyangka akan bertemu putrinya di sana Ternyata The Prince adalah anak kandung Dewai Dead Dewai Dead mengaku datang hanya untuk melihat Dewai Dead Dan untuk membuat ayahnya melihat dirinya Karena selama ini Dewai Dead tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya Dewai Dead kemudian mendodongkan pistol hasil modifikasinya ke arah Dewai Dead Lalu dengan sekejap pistol itu berpindah tangan Dewai Dead lantas mendodongkan pistol tersebut ke arah Dewai Dead Dewai Dead pun menantang Dewai Dead untuk segera menembaknya Yang mana jika pelatuk pistol itu ditekan Maka akan meledak ke arah Dewai Dead Tetapi Dewai Dead mengurungkan niatnya dan turun dari kereta Di sana ternyata sudah ada Ladybug yang dibikuk anak buah Dewai Dead Dan koper tersebut juga sudah berada di tangan anak buahnya Dewai Dead kemudian menyuruh anak buahnya Untuk menghabisi orang yang tersisa di dalam kereta Dan untuk lebih meyakinkan Dua orang anak buah Dewai Dead diminta untuk membuka koper tersebut Ladybug yang menyadari jika Dewai Dead sudah turun dari kereta Lalu bertanya bukankah orang yang menyewa para pembunuh bayaran adalah Dewai Dead Dewai Dead pun membenarkan hal tersebut Dia sengaja mengumpulkan semua pembunuh bayaran di dalam kereta Agar mereka saling membunuh Dia ingin membalaskan dendam kepada setiap orang yang menyebabkan istrinya meninggal Dia memesan The Hornet untuk membunuh putranya sendiri Karena pada saat kecelakaan itu terjadi Sang putralah yang menyebabkan istrinya harus keluar malam itu untuk menjemputnya Terutama Dewai Dead ingin membunuh orang yang menabrak istrinya Yang tidak lain adalah Carver Oleh karena itu Dewai Dead memesan Carver untuk melakukan misi tersebut Naasnya Dewai Dead tidak tahu jika Ladybug mengambil alih pekerjaan itu Ladybug menyangkal bahwa dia bukan Carver Namun bertepatan dengan itu Carver yang telah dimodifikasi The Prince pun meledak Sehingga Ladybug dan Dewai Dead terlempar kembali ke dalam kereta Setiap pembunuh bayaran yang ada di dalam kereta pun terlibat perkelahian dengan anak buah Dewai Dead Bersamaan dengan itu Lemon berhasil membuat kereta kembali melaju dengan kecepatan penuh Dewai Dead kemudian bertemu dengan The Elder Mereka lalu terlibat pertarungan yang sangat sengit Sementara itu Lemon dan Ladybug sedang berusaha menghentikan kereta Namun keduanya diserang oleh anak buah Dewai Dead Lemon yang yakin bahwa dia mampu mengatasi ketiga anak buah Dewai Dead Meminta Ladybug fokus mencari dimana letak rem kereta Ladybug pun membaca buku panduan dan menemukan logo rem Namun anak buah Dewai Dead menyerang Lemon hingga keluar dari kereta dan tercebur ke danau Naasnya lagi Buku panduan yang dipegang Ladybug diterbangkan angin tanpa Ladybug sempat membaca petunjuknya Alhasil dia harus berusaha mengatasinya sendiri Di gerbong lain The Elder tampak kewalahan menghadapi Dewai Dead Sampai-sampai dia terlentang dengan noda darah di wajahnya Melihat hal itu Dewai Dead pun mengisi pelur pistolnya dan bersiap mengokangnya Yuichi kemudian melemparkan botol minuman ke arah Dewai Dead hingga tersungkur Ladybug yang berusaha menghentikan kereta justru membuat kereta keluar dari jalur rel dan masuk ke pemukiman warga Dia bahkan terdorong keluar dari dalam kereta Tidak lama kemudian muncul Dewai Dead Ladybug kemudian menjelaskan kalau dirinya bukan Carver Tetapi Dewai Dead tetap ingin membunuhnya dan menudongkan pistol Sayangnya pistol tersebut kehabisan peluru Sehingga Dewai Dead mengambil pistol lain dan langsung menembaknya Dewai Dead pun meninggal Lantaran pistol yang digunakan adalah pistol yang telah dimodifikasi oleh The Prince The Elder dan Yuichi kemudian mendekat The Elder lalu menghunuskan samurainya kepada Dewai Dead Tidak berhenti sampai disitu Suara rentetan peluru pun terdengar Itu merupakan oleh The Prince Yang mengaku bahwa kematian Dewai Dead merupakan hasil keberuntungannya Sehingga dia ingin menghabisi semua orang yang tersisa Namun belum sempat The Prince melakukan niatnya Dia ditabrak oleh truk pengangkut jeruk Melihat hal tersebut The Elder dan Yuichi pun pamit Lantaran urusannya telah selesai Beberapa saat kemudian Petugas kepolisian dan Maria datang Menggunakan mobil mewahnya untuk menjemput Ladybug Atas semua yang telah terjadi Ladybug bercerita bahwa dia merupakan orang paling beruntung di dunia Namun baru saja Ladybug mengatakannya Tiang listrik jatuh hingga membuat mobil itu penyok Keduanya sedikit terkejut Namun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Di akhir film 10 menit sebelumnya Diperlihatkan bagaimana Lemon bisa selamat dari danau Dan membunuh anak buah Dewai Dead Dia kemudian melihat truk pengangkut jeruk Dan berencana membunuh The Prince untuk membalas kematian Tanjirin Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan Alur cerita film Baletren ini guys Semoga kalian terhibur Jika suka dengan video ini Silahkan tekan tombol subscribe dan sharenya Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye 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 Bye